Para warga usia produktif di Kecamatan Kayan antusias melakukan vaksinasi COVID-19. Hal tersebut hingga menyebabkan petugas vaksinator kewalahan. Sejumlah warga usia produktif di Kecamatan Kayan antusias melakukan vaksinasi COVID-19 yang berlokasi di puskesmas UPT Kecamatan Kayan. Kondisi tersebut hingga menyebabkan petugas vaksinator kewalahan. Hal tersebut diungkapkan oleh Kepala Puskesmas UPT Kecamatan Kayan, Dr. Indri Kurnia Sari pada Kamis 15 Juli 2021. Indri menyampaikan bahwa rata-rata setiap harinya terdapat lebih dari 200 warga yang menjalani vaksinasi. Bahkan pada Rabu 14 Juli 2021, tim vaksinator menghabiskan 22 vial untuk penerima vaksinasi yang mencapai 240 warga. Setiap harinya puskesmas UPT Kecamatan Kayan menargetkan maksimal 250 vaksinasi teruntuk usia produktif mulai 18 sampai dengan 60 tahun. Dengan personal sejumlah 90 nages dibagi dalam 3 tim vaksinator. Pihaknya juga melakukan vaksinasi keliling ke 17 desa, sehingga mampu mencapai target yang diharapkan yakni perharinya mampu mencapai 320 penyuntikan vaksin COVID-19. Ia juga menyampaikan bahwa keamanan vaksinasi di puskesmas akan lebih terjamin daripada vaksinasi keliling ke desa-desa. Dari Pati Singginugraha, Mitra Post melaporkan.